Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustoppa memberikan B1KWK kepada 5 calon kepala daerah di Jawa Barat. Penyerahan B1KWK itu dilaksanakan di Jakarta Convention Center sebelum melaksanakan Kongres ketiga Partai Nasdem. Ketua DPP Nasdem Jawa Barat, Saan Mustoppa memberikan kepada Ade Sugianto untuk Bupati di Kabupaten Tasik, kemudian Fiman Al-Farizi dan Diki Chandra untuk wilayah Kota Tasik, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, Kota Depok, Dian Rahmat dan Tuti Andriani untuk Kuningan hingga Holik Kodratullah serta Faisal Hasan untuk Kabupaten Bekasi. Kelima toko ini menurut Saan Mustoppa memiliki komitmen keberpihakan dan kemauan untuk membangun daerah menjadi lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Kita memberikan B1KWK ke calon-calon yang kita pilih, tentu yang pertama adalah dari sisi komitmen. Komitmen, keberpihakan dan kemauan mereka untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Ini yang pertama. Jadi kita selalu mengedepankan terkait dengan soal komitmen, keberpihakan dan kemauan. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan reputasi, kredibilitas dan integritas mereka ketika mereka nanti terpilih menjadi kepala daerah. Supaya apa? Supaya tidak ada persoalan apapun di kemudian hari. Makanya yang namanya reputasi, integritas dan kredibilitas buat para calon kepala daerah itu penting. Dan yang ketiga, kita memperhatikan aspek popularitas, kesukaan dan keterpilihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.